Alhamdulillah, saya sangat bersyukur yang dinantikan, yang ditunggu-tunggu ya. Kemarin memang posisinya banyak halangan ya. Kenapa? Karena posisinya apa? Bupati ya, yang melantikan Bupati ya. Nah, kebetulan Bapak Bupatinya juga kemarin waktu umroh, ke pending juga, ada waktunya umroh, terus waktunya Pak Bupati syakit, terus waktu kemarin-kemarin Pak Bupati mau ke Jepang juga Alhamdulillah, mungkin kondisi Pak Bupatinya juga lagi kurang sehat. Alhamdulillah, pelantikan dan sertijab di sini sudah terlaksana gitu ya. Alhamdulillah. Yang diundang di dalam sertijab, dari mana aja Pak? Sertijab, ya Alhamdulillah semua LKD, semua di LKD, terus dari DPMD yang diwakili oleh Bapak Idad ya, sebagai kabin PMD, di situ ada. Terus Bapak Camat, Bapak Dhan Ramil, dan Bapak Kaposek beserta jajaran-jajarannya. Jadi setelah dilantik, langsung sertijab Pak ya? Iya. Terus Bapak, langsung sertijab nggak nunggu jeda gitu Pak? Ini waktu Pak ya, soalnya ini waktu. Kita buat apa nunggu-nunggu? Soalnya ini kita butuh leadership ya, di Desa Mekargalini seolah-olah kemarin itu kekosongan PJS ya, Jadi tidak ada, ada inisiatif istilahnya mau dikemanakan masa pemerintahan, mau menunggu kebijakan gitu ya. Itu yang lebih, itu kebijakan. Kebijakan dan keputusan seorang leadership, yaitu kepala desa harus ada. Kalau kemarin-kemarin bingung gitu kan. Alhamdulillah kalau sekarang dengan yang udah ada dilantik, dengan per hari ini, di tanggal 19, Alhamdulillah. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang tertunda gitu kan. Jadi menunggu gitu. Walaupun uang udah ada gitu kan, tahap pertama dana desa gitu kan. Tapi menunggu gitu. Mudah-mudahan ini kan PAW itu hanya meneruskan Pak ya. Meneruskan dari RPJM Desa Almarhum ya. Apalagi saat ini di tahun 2023 kita berpacu kepada Premendez nomor 8 tahun 2022 gitu kan. Udah jelas. Kita hanya, Premendez itu hanya berkepanjangan tangan saja gitu kan. Udah jelas lah. Untuk penuntukan dana desa gitu kan. Tiga bulan yang lalu kan kita statement ya. Ini PAW gitu kan. Ini PAW hanya meneruskan kinerja almarhum yang sudah tercatur di RPJM Desa dan mengikuti APB Desa. Ada pun ada kebijakan dan kebijakan itu harus ada tahapan-tahapan harus diadakan dengan musdes gitu aja. Kepala Desa yang baru Pak Haji Ateng mudah-mudahan amanah gitu ya. Dan mengikuti kena prosedur dan aturan gitu kan. Ya kontraknya itu, maju mundurnya desa itu tergantung Kepala Desa, LPM dan BPD bersinergi gitu aja. Ya itu, maju. Ujung tombaknya itu. Gitu, mudah-mudahan. Dan mengikuti aturan dan prosedur. Sistem. Sistem tetap kelola pemerintahan desa itu harus dibenahi gitu ya. Mengikuti sok masing-masing gitu lah. Itu harapan kami gitu kan.